selamat pagi sudah mulai mengarah ke daerah hulu bahkan juga di 9 kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah terdampak banjir dari badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri juga telah melakukan pendataan bagi warga rumah-rumah warga yang terdampak banjir dan beberapa komplek perumahan juga mengalami ternam ini merupakan salah satu komplek perumahan yang juga terdampak banjir ini masih di bagian depan di bagian depan dari komplek perumahan Senin Karya 2 berbatasan antara Kelurahan Sungai Malang dan juga Desa Sungai Baring untuk di bagian depan sendiri ini mencapai sekitar hampir lutut orang dewasa atau sekitar 20 cm dan untuk di bagian belakang komplek perumahan sendiri debit air atau ketinggian air semakin tinggi bahkan untuk di bagian belakang atau bagian dalam sendiri yang berbatasan langsung dengan area lahan pertanian atau lahan rawa sudah cukup dalam dan untuk kendaraan roda 2 sudah tidak bisa melintas lagi beberapa warga yang tinggal di komplek perumahan ini bahkan ada yang terpaksa meletakkan sepeda motor mereka di bagian depan dan hanya bisa berjalan kaki karena jika memaksakan diri maka akan menyebabkan sepeda motor mereka mengogok yang bisa kita lihat ini untuk di beberapa rumah memang sudah ada juga yang sudah masuk ke dalam ada yang sudah masuk ke dalam ada yang sudah masuk ke dalam atau di dalam mas? belum ke dalam rumah belum ya? dan untuk komplek perumahan baru biasanya memang fasilitas jalan umum masih berupa tanah sehingga jika dikendarai menggunakan sepeda motor akan menyebabkan sepeda motor terglisir seperti itu ya data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara update tanggal 23 November atau hari ini sejak pukul 8 pagi tadi terdapat adanya 8.526 rumah yang terdampak banjir jalan sepanjang 24.474 meter dan untuk fasilitas pendidikan yang terendam adalah 74 buah untuk fasilitas kesehatan yang terendam ada 6 buah dan fasilitas daerah yang terendam ada 36 buah yang terdampak sendiri untuk jumlah kakak adalah 10.121 kepala keluarga dan 30.128 jiwa ya beberapa hari lalu juga sempat ada warga dari Kelurahan Antasari Kecamatan Ramuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi korban tenggelam karena saat melakukan aktivitas atau berenang di sekitaran aliran sungai balangan sehingga menyebabkan adanya korban jiwa yang meninggal sebanyak 1 orang untuk warga sendiri yang mengungsi tercatat di BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 17 jiwa ya di Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri terdapat ada 10 kecamatan dan 9 sudah menjadi atau sudah terkena terdampak banjir yaitu Kecamatan Ramuntai Selatan Kecamatan Ramuntai Tengah Kecamatan Ramuntai Utara Babirik Sungai Pandan Kecamatan Banjang Kecamatan Danopanggang Kecamatan Haurgading dan juga Kecamatan Sungai Tabukan hanya tersisa satu kecamatan yang tidak terdampak banjir yaitu di Kecamatan Paminggir karena posisinya berada di daerah terluar dan berada tepat di tengah daerah rawa sehingga mereka juga tidak langsung terdampak jika bisa kita lihat dari sini beberapa warga yang ingin keluar dari komplek mereka harus berjalan kaki terlebih dahulu karena untuk kendaraan sudah tidak bisa masuk ya demikian adalah laporan kami dari komplek perumahan Senin Karya 2 Kecamatan Ramuntai Tengah Kelurahan Sungai Malang Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Terima kasih Terima kasih Terima kasih atas dukungan Anda